Max Film dibuka dengan pengenalan singkat tentang anjing yang sudah digunakan sejak Perang Dunia Pertama Disebutkan juga bahwa lebih dari 3.000 anjing bertugas di pasukan militer Amerika Serikat semasa perang mereka di Irak dan Afganistan Kemudian kita diperlihatkan sekor anjing militer terlatih yang dinamai Max Sedang memimpin sekelompok tentara Amerika ke sebuah desa di Afganistan Sementara itu penduduk desa setempat memprotes kedatangan tentara Amerika Max dan pelatihnya bernama Kyle memasuki sebuah rumah Max terus menerus mencium bau karpet dan menemukan kompartemen tersembunyi berisi senjata dan amunisi mematikan lainnya Yang menjadi bukti bahwa penduduk setempat menjual amunisi ilegal kepada para teroris Setelah seharian menjalankan tugas, Kyle kembali ke markasnya dan berbicara dengan orang tuanya di rumah Ibunya bernama Pamela dan ayahnya bernama Ray yang juga merupakan pensiunan perwira militer AS Orang tua Kyle tampaknya sangat mencintai Max dan mereka memperlakukan Max seperti anggota keluarga sendiri Namun berbeda dengan Justin, adiknya Kyle yang tidak menyukai anjing Dia juga tidak suka ayahnya bersikap keras dan berusaha mengendalikannya Justin kebanyakan bermain video game dan bahkan membajaknya untuk dijual di lingkaran pertamanannya Adegan berikutnya, Kyle dipanggil oleh atasannya Di sana, atasannya memberitahu Kyle bahwa senjata yang mereka kumpulkan dari desa Sebagian telah hilang dan mencurigai bahwa seseorang dari pasukan Kyle sudah mencurinya Kyle kemudian menatap pasukannya dan mengetahui bahwa sahabatnya Tyler adalah orang yang melakukan semua ini Namun, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka, Kyle memutuskan untuk memberi Tyler kesempatan Keesokan harinya, ketika Kyle dan pasukannya menjalankan misi lanjutan Max membawa mereka ke suatu tempat dan tiba-tiba Max berhenti di tengah jalan Seolah-olah dia merasakan sesuatu Sementara itu, Kyle mengatakan kepada Tyler bahwa dia tahu bisnis ilegal penyelundupan senjata yang dijalankan Tyler Namun alih-alih meminta maaf, Tyler malah meminta Kyle untuk tetap diam dan fokus pada misi Dia juga meminta Kyle agar menyuruh Max untuk terus maju Dan tanpa diduga, Max masuk dalam jebakan yang dibuat oleh para teroris Sayangnya, sejumlah ledakan terjadi di sekitar Max Khawatir dengan Max, Kyle berlari menyelamatkan anjing kesayangannya Dia meminta Tyler untuk membackupnya dari belakang Tetapi Tyler meninggalkannya sendirian dan bersembunyi di tempat yang aman Akibatnya, Kyle tewas dalam baku tembak Saat Tyler mendekati Kyle, Max meronta dan hendak menyerang Tyler Dibarengi dengan seorang tentara yang langsung menenangkan Max Selanjutnya, dua orang perwira militer mendatangi rumah orang tua Kyle Untuk memberi tahu tentang kematiannya Kedua orang tua Kyle bersama adiknya Justin merasa sangat sedih dengan adanya berita tersebut Kemudian mereka berkumpul di sebuah gereja dan melakukan ritual terakhir untuk Kyle Rupanya Max juga dibawa ke sana Dia tampak sangat sedih kehilangan tuannya Max lalu duduk diam di samping peti mati Kyle Setelah upacara, ketika petugas mencoba membawa Max pergi ke pangkalan militer Max bertahan dan tidak mematuhi mereka Max menatap Justin lalu mendekatinya Dia seolah-olah percaya bahwa Justin akan merawatnya seperti yang dilakukan Kyle Sayangnya, Justin hanya menemani petugas mengantarkan Max ke mobil untuk dibawa ke tempat penampungan anjing Keesokan harinya, saat Justin bermain video game Dia mulai mengenang almarhum kakaknya Justin terlihat begitu sedih mengunjungi kamar Kyle dan melihat-lihat foto dan barang-barangnya Pada saat yang sama, ayahnya Ray juga masuk ke kamar Kyle dan mencoba menghibur Justin Tetapi Justin malah meledek dan menyalahkan ayahnya atas kematian Kyle Saat perdebatan terjadi, Pamela datang dan memberitahu bahwa Max akan dibunuh oleh perwira militer Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung pergi ke tempat penampungan anjing untuk melihat Max Di sana, mereka bertemu dengan salah satu pengasuh anjing yang memberitahu bahwa Max sudah melakukan kekerasan di luar kendali Hal ini disebabkan karena Max mengalami trauma atas kematian Kyle Dan mulai memproteksi dirinya terhadap suara keras atau orang di sekitarnya Yang mengejutkan mereka saat Justin mendekati Max Max terdiam dan duduk di lantai Max tampaknya mengikuti perintah Justin karena dia merasakan karakteristik seperti Kyle dalam diri Justin Setelah melihat Max berperilaku ramah dengan Justin, orang tuanya memutuskan untuk mengadopsi Max Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke rumah Max terpaksa harus diikat di luar rumah Karena Ray menganggap kalau Max masih terlalu berbahaya untuk dibawa masuk ke dalam rumah Malamnya, Max terus menggonggong, membuat keluarga dan tetangga merasa terganggu Ray berteriak pada Justin dan memintanya untuk menyuruh Max diam Sedikit enggan, Justin bangun dari tempat tidurnya dan pergi keluar untuk menenangkan Max Seperti yang diharapkan, Max terdiam setelah melihat Justin Justin pun menemani Max sampai ia ketiduran Seperti yang biasa dilakukan Kyle di kem militer Setelah Justin tertidur, Max mendekat dan menjaganya layaknya anjing setia Esok paginya, Justin bangun dan pergi menemui temannya bernama Chuy Di sana, dia juga berkenalan dengan sepupu Chuy bernama Charmaine Yang tampaknya menyukai anjing Saat Justin menyebutkan bahwa dia mengalami masalah dengan anjingnya Charmaine menawarkan untuk membantu Justin Cara mengendalikan anjing sekaligus melatihnya Berlanjut, di mana Justin terlihat bersiap-siap untuk kedatangan Charmaine Ia mengenakan pakaian terbaiknya untuk membuat Charmaine terkesan Selang beberapa saat, Charmaine dan Chuy tiba di sana Charmaine mengejarkan beberapa trik kepada Justin Tentang cara mendekati anjing dan membuatnya patuh terhadap perintah Setelah beberapa jam berlatih Justin akhirnya bisa membuat Max berjalan di sampingnya tanpa diikat Ibunya Justin lalu menawarkan Chuy dan Charmaine untuk makan malam bersama Di sini, ibunya Pamela bercerita tentang Kyle dan mulai menangis Membuat semua orang merasa canggung Di luar, Max mulai menggonggong dengan agresif Dan tak lama kemudian, bel pintu berdering Justin pergi membuka pintu Rupanya itu adalah Tyler Orang tuanya Justin begitu senang melihat sahabat putranya Mereka lalu menanyakan alasan kepulangan Tyler yang tiba-tiba Tyler memberitahu mereka bahwa dia terluka dalam salah satu pertempuran Sehingga dia harus istirahat dinas untuk pemulihan Mendengar hal itu, Ray kemudian mengundang Tyler untuk kehadir ke parade bulan Juli nanti Berlanjut saat mereka mengajak Tyler untuk melihat Max Secara mengejutkan, Max tiba-tiba menjadi agresif Max bahkan memutuskan rantainya dan mencoba menyerang Tyler Untungnya, Justin dan Charmaine menghentikannya tepat waktu Dari sini, kita mengetahui bahwa Max tidak melupakan insiden tersebut Dan ingin membalas dendam Keesokan harinya, Justin membawa Max ke taman sepeda Tempat dia bersepeda bersama teman-temannya Dan Max terus mengikuti Justin berkeliling Kemudian, ketika Justin kembali ke rumah Ia terkejut menemukan sebuah kandang di halaman depan Saat bertanya kepada ibunya, dia mengetahui bahwa ayahnya sendiri yang menaruh kandang itu untuk Max Agar Max tidak menyerang orang lain seperti yang dia lakukan terhadap Tyler Setelah Max masuk ke dalam kandang, mereka sekeluarga pergi ke parade bulan Juli Sementara yang lain tetap menikmati kembang api Justin teringat kepada Max Ia pun bergegas kembali ke rumah dan melihat Max ketakutan Karena suara ledakan kembang api Justin lalu menyuruh Max masuk ke dalam rumah Tetapi anjing malang itu tidak bergerak sedikit pun Justin akhirnya masuk ke kandang dan duduk di samping Max untuk menenangkannya Keesokan harinya, Tyler bertemu dengan Ray Dan meminta untuk mengizinkannya bekerja di gudang Ray selama liburan Ray dengan senang hati menerima permintaan Tyler Saat keduanya mengobrol, Ray bertanya kepada Tyler tentang bagaimana putranya Kyle meninggal Tyler lalu membuat cerita palsu Mengatakan bahwa Max adalah penyebab kematian Kyle Karena Max tidak mematuhi perintah Kyle dan berlari ke zona bahaya Mendengar cerita itu, Ray nampak begitu marah dan bergegas pulang dengan maksud untuk melampiaskan amarahnya terhadap Max Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Max Untungnya, Justin bersama ibunya mengetahui hal itu Justin mengatakan bahwa kakaknya Kyle tidak mungkin mempertaruhkan nyawa hanya demi seekor anjing yang tak dia percaya Justin kemudian mengunjungi tempat penampungan anjing militer dan berbicara dengan salah satu teman Kyle Yaitu Sir San Ries Sir San Ries mengatakan bahwa Max adalah anjing terbaik yang pernah dilatih di fasilitas mereka Sir San Ries juga meyakinkan Justin bahwa Max tidak akan pernah menyakiti Kyle Selanjutnya, dia memberitahu bahwa Tyler sebenarnya didiskurs dari tugasnya Sekaligus memberikannya DVD berisi video pelatihan Kyle terhadap Max untuk pertama kalinya Setelah itu, Justin mengunjungi rumah Chuy dan meminta Charmaine untuk menonton DVD bersamanya Saat dia melihat Max bersikap ramah dan patuh kepada Kyle di video Justin menepis keraguannya tentang Max Di samping itu, sepupu Chuy lainnya bernama Emilio yang terkait dengan Kartel Bertemu Justin dan memaksa untuk memberinya game yang baru saja dirilis Saat mereka berbicara, Emilio menerima telepon dari Tyler Dan hal ini membuat Justin curiga Begitu Emilio pergi, Justin bersama Max mulai mengikutinya Setelah beberapa waktu, Justin tiba di suatu tempat di tengah hutan Dimana ia dapat dengan jelas melihat Tyler bertemu dengan Emilio Tak lama kemudian, sekelompok gangster Italia juga datang Yang ingin membeli senjata dari Tyler Dari sini, Justin mengetahui bahwa Tyler sebenarnya menyelundupkan senjata dari Afganistan Dan menjualnya di negara bagian Di kondisi yang sama, dua ekor anjing gangster mendengar Max menggonggong Dan mulai berlari ke arah mereka Pertarungan dua lawan satu pun terjadi Max berusaha melindungi Justin dengan berlari menjauh darinya Sehingga Justin lebih leluasa melarikan diri Meski kalah jumlah, namun Max berhasil mengalahkan anjing para gangster Justin menabrak batu dan sepedanya terbang ke parit Tetapi Justin terus berlari ke tepi jalan raya Ia dikejutkan dengan kedatangan Max yang datang tiba-tiba Mereka diberikan tumpangan dan langsung diantarkan pulang Saat Justin masuk ke dalam rumahnya Dia terkejut melihat Tyler dan mitra bisnis ilegalnya berbicara dengan orang tuanya Ternyata Tyler menemukan sepeda Justin di hutan Dan menyimpulkan bahwa Justin telah mengetahui rahasia mereka Di kondisi yang sama, steak berpura-pura terluka oleh Max Padahal anjingnya sendiri yang melakukannya Dia kemudian memberitahu orang tua Justin Bahwa mereka harus membawa Max karena terlalu berbahaya bagi semua orang Saat Justin memprotes, Tyler meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi Dan mengancamnya agar Justin tutup mulut Terkait apa yang dilihat Justin di hutan Khawatir akan keselamatan keluarganya Justin akhirnya setuju untuk melepaskan Max Beberapa saat kemudian, karyawan tempat penampungan anjing itu tiba di sana Dan membawa Max pergi Scene berikutnya, Tyler kembali bekerja Di sana, Ray menenggurnya karena telah menggunakan salah satu unit penyimpanan mereka Tanpa dokumen apapun Kenyataannya, Tyler menggunakan tempat yang dimaksud untuk menyimpan senjata Tetapi dia berbohong bahwa itu digunakan oleh temannya Di sisi lain, Max dibawa ke tempat perlindungan anjing Tetapi sangat sulit dikendalikan Dalam waktu singkat, Max berhasil melarikan diri dari tempat itu Setelah menyerang penjaga keamanan Di malam hari, ayahnya mendatangi Justin dan mencoba memulai percakapan Tetapi Justin hanya terdiam Ayahnya menyimpulkan bahwa putranya menyembunyikan sesuatu Ayahnya semakin mendesak agar ia mau bicara Tetapi Justin takut dengan ancaman Tyler Sehingga dia tidak mengungkapkan apapun Setelah itu, Ray mengunjungi unit penyimpanannya Ia mendapati Tyler dan Stegg yang tengah memindahkan senjata ke dalam mobil Akan tetapi, Ray mendapat tedongan pistol dari Emilio Sementara itu, Pamela mendapat pesan suara aneh dari suaminya Yang memberitahukan bahwa dia akan bermalam di pondok berburu mereka Pesan suara itu aneh Karena Pamela merasa mereka tidak pernah memiliki pondok berburu Dibarengi dengan itu, suara Max terdengar di depan pintu Justin dan ibunya nampak bahagia atas kepulangan Max Justin kemudian membawa Max pergi ke rumah Chuy Di sana, dia memberitahu Chuy dan Charmin tentang ayahnya yang tidak pulang ke rumah Ketiganya pun pergi untuk mencarinya Setibanya mereka di unit penyimpanan Mereka menemukan sarung pistol ayahnya Justin Max mencium bau sarung pistol itu dan memandu mereka menuju Ray Setelah menelusuri sepanjang malam Max dan yang lain akhirnya tiba di tempat terpencil di dalam hutan Terlihat Tyler dan kelompoknya yang hendak melakukan transaksi senjata Mereka juga melihat ayahnya Justin disekap di dalam mobil Charmin memutuskan kembali untuk melapor ke polisi Sementara Justin dan Chuy tetap mengawasi Tyler dan rekan-rekannya Sayangnya, anjing-anjing yang dibawa oleh rekan Tyler Menyadari kehadiran mereka dan mulai mengejar Max yang sudah menunggu kedatangan lawan Langsung menyambar anjing itu Ia berkali-kali terbanting oleh serangan anjing lawan Max lalu berlari menjauh Sehingga anjing lawan kelelahan mengejarnya Max kembali melakukan serangan dan pertempuran sengit pun terjadi Max sedikit kesulitan menghadapi kekuatan anjing lawan Tapi karena kecerdasannya Max berhasil mengalahkan anjing itu dan terbawa oleh arus Tyler yang melihat pertempuran itu Langsung menembak Max tapi meleset Sementara Chuy ketahuan oleh sepupunya Emilio Tiba-tiba Justin melaju dan menabrak Emilio Ray pun lalu memanfaatkan situasi Ia menyerang Stag dan langsung mengambil pistolnya Saat Ray akan menyusul anaknya Justin Terlihat Max dari jauh berlari ke arahnya Tadinya Ray mengira kalau Max akan menyerangnya Tapi ternyata Selepas itu Max mencium Ray Di waktu yang sama Justin juga tiba di sana Mereka bertemu kembali secara emosional Namun bahaya belum dapat dihindari Ayahnya menyuruh Justin dan Max Agar secepatnya keluar dari hutan Tetapi Justin menolak Ia mengatakan bahwa setiap kali ia dalam bahaya Max selalu berusaha melindunginya Keduanya berpencar di ruta yang berbeda Untuk membingungkan Tyler Justin mengalami masalah saat berupaya Menghindar dari kejaran Tyler Max mencoba menahan sepeda Justin yang jatuh Akibatnya ia terjebak dan tidak bisa naik Di sisi lain Stag masuk ke dalam mobilnya dan mulai mencari mereka Saat dia melihat Ray dan mencoba untuk menabraknya Ray menembak mobil itu Menyebabkan mobil itu tidak seimbang Dan meledak di bawah jembatan Sementara Tyler yang sebentar lagi Akan menghabisi Justin di jembatan Ayahnya Ray menembak Namun pelurunya telah habis Max akhirnya datang dari belakang Dan menyerang Tyler Keduanya pun jatuh di bawah jembatan Selang beberapa saat Charmant juga datang bersama petugas kepolisian Dan semua penjahat ditangkap Setelah itu Justin membawa Max berkunjung ke makam Kyle Dimana Justin mengungkapkan perasaannya kepada Kyle Justin berterima kasih kepada Kyle Karena telah meninggalkan anjing hebat seperti Max Ia juga memberi hormat untuk pertama kalinya Ketika keduanya kembali ke rumah Rupanya Charmant dan Choi sudah menunggu dari tadi Dan ibunya mempersiapkan makan malam bersama Justin mempertanyakan Kenapa kandang Max tidak ada lagi Ayahnya menjawab Bahwa Max sudah tidak membutuhkan kandang lagi Karena Max akan tinggal bersama mereka di dalam rumah Sebagai anggota keluarga Ada begitu banyak sekali pelajaran maupun pesan moral dari cerita film ini Yang mau saya sampaikan adalah Jika manusia ingin diperlakukan secara adil Maka hal yang sama juga berlaku untuk hewan teman-teman Jika kita tidak menyukai salah satu jenis hewan tertentu Maka setidaknya jangan melukai mereka Karena mereka juga butuh keadilan Sama seperti manusia Terima kasih telah menonton